Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kelas 5 Tema 2, pembelajaran 4 Sebelum kita memulai pembelajaran Mari kita berdoa Semoga Allah SWT merintai kita Berdoa Mulai Jenis-jenis usaha bidang jasa Jenis-jenis usaha bidang jasa Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen Contoh usaha jasa selain pariwisata Antara lain, perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesat Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya Contoh obyek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora fauna Contoh obyek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi Berkembangnya sektor pariwisata menumpukan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut 1. Pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan nosmen Usaha penjualan barang cindera mata atau souvenir Penyedia jasa pemandu wisata atau tour, gue Penyedia jasa pariwisata dan transportasi tour and travel Salah satu jenis usaha yang banyak kita lihat adalah berjualan Mulai dari penjual buah, makanan, barang-barang keperluan sehari-hari Hingga para penjual kendaraan bermotor Dari jenis usaha itu, para pedagang dapat memperoleh penghasilan untuk kehidupan sehari-hari It is time to your story idea Mari bercerita Sekarang kamu telah mengenal berbagai jenis usaha di lingkungan sekitarmu Kini ceritakanlah ide usaha yang dapat bermanfaat bagi keluarga dan anggota masyarakat Dalam meningkatkan perekonomian di tengah pandemik seperti saat ini Semoga dengan kegiatan ini, kita dapat membantu sesama Lalu kita mengakhiri pembelajaran, makananlah kita berdoa Semoga Allah SWT meridui kita Berdoa mulai Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya PEMBESAN Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya Hari ini 제외OH